Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Raisi, channel VLG terlengkap dan terlihat pagi kalau bukan di HiSterwheel Nah hari ini gue lagi ada di daerah BSD bersama dengan satu mobil yang menurut gue cukup menarik Cukup, enggak hanya menarik, bukan hanya menarik Jadi karena kalau ada yang bilang old but gold, nah ini dia mobilnya di belakang gue Ntar gue akan kasih tau mobil apa dan kali ini gue sudah bersama dengan ownernya dan doi ini Ini, pokoknya kalau kalian hobi loncat-loncat kayak gue pasti kenal deh, ini dia Mas Roy Hai Apa kabar Mas? Baik, baik, baik Oh enggak kayak gitu dong nanya-nya kalau sama DJ, what's up bro? Baik, baik, aman Gitu ya? Harusnya gitu ya? Boleh, boleh Ajarin gue lah Ah, nge-DJ? Iya Boleh, gampang kok itu Enggak, gue kadang-kadang kalau misalnya nge-DJ itu kan ada orang yang di depan itu, oh Oh MC, MC Oh itu MC-nya Itu ada pelatihnya sendiri? Hypeman, hypeman Oh namanya hypeman Hypeman Biar kayak crowdnya lebih seru gitu Oh biar lebih seru lagi Oke, langsung aja Ini ada Bang Roy Bang, lo boleh perkenalan diri dulu dah Siapa tau ada yang gak kenal nih Hai, gue Roy CDC Gue DJ Terus gue juga hobi Hobi mobil tua Hobi mobil tua Tua Yes Di belakang kita ini udah ada mobil apa ini Mas Roy? Ini Toyota Chrysida Tahun berapa? Tahun 86 Tahun 86 Lebih tua daripada gue Ayo belum lahir ya kan Tapi mobil ini udah bang Biasanya kan kalau masih gila harus seger Kenapa? Kenapa Chrysida? Yes Kenapa Chrysida Chrysida ini sebenernya Gue tuh mobil ini tuh awalnya gak tau Gak tau udah mobil Chrysida Mobil Jepang gitu Gue gak ngulikin mobil sih sebenernya Berarti memang awalnya lu tuh Bisa dibilang nih ya Kasarnya lu bukan car entusias? Bukan, bukan anak mobil Jadi ibaratnya mobil ini bagi lu itu cuman yaudah sekedar alat transportasi gue Iya Oke Sebelumnya tuh gue naik Grand Max Injing naik Grand Max Grand Max? Yang fun Iya bener Yang fan Gue belajar mobil pake itu Terus kayak yaudah ngantarin nyokap segala macem Terus pas gue mulai kerja segala macem Punya duit nih Punya duit terus Yaudah lah nyari mobil Oke Ketemulah mobil ini Janjian dimana? Bener-bener kayak random banget Ada nih mobil nih Temen gue punya sih satu Terus kayak anjing mobil lu ganteng banget Berapa ya harganya? Murah kok Murah kok Temen 20-an Ah serius lo 20-an Yaudah deh Temenin gue nyari deh kok Gitu Akhirnya lo Oh pertama kali berarti nih gara-gara temen lo nih Gara-gara temen gue bener-bener Racunnya berarti dari dia nih Dari temen lo Terus akhirnya lo cari lagi Cari juga Memuin nih Dapetin nih Ini tahun berapa lo belinya? 3 tahun lalu sih kayaknya 3 tahun lalu tuh berarti 2018 lah ya 2018 Berapa di waktu itu beli? Gue dapetin nih 20 20 juta 20 juta Kondisi ya Agak hancur lah ya Gue beli gak pake pelek Hah? Ini gimana sih orang jual mobil gak pake pelok? Iya Terus akhirnya yaudah pas gue bayar Gue baru nyari pelok-pelok murah gitu lah Yang penting mobilnya harus jalan dulu Oke Tapi itu kondisi 20 juta mesin nyala? Mesti nyala Pajak? Pajak mati semua Pajak mati semua Lu kebayang gak pajak mati berapa tahun itu udah berapa gitu kan? Iya ini pajak matinya kayaknya 10 tahun deh Oke Akhirnya gue balik nama segala macem deh Coba tolong bisikin deh Ini selama lu pelihara mobil ini udah berapa puluh juta yang lu keluarin? Gue pake ini 3 tahun Oke 3 tahun Tahun pertama Ngapain ya? Ganti pelak Ganti pelak Ganti pelak kalo ditung-itung tuh udah Sekitar 6 kali mungkin Itu dia makanya gue bingung Setau gue sebelum ganti pelak ini lu ganti-ganti terus kan? Ganti-ganti terus Tapi abis itu lu ganti pelak ini Dan gue liat kok gak ganti-ganti ya? Kalo ini gue udah sayang banget sih Pelaknya cantik banget sih ini Oke Cocok banget deh pokoknya Sesuai dengan imajinasi lu banget ya? Oke terus apa lagi mas? Ganti pelak, ganti kenal pot Ceperin Ganti kenal pot udah 20 kali mungkin ya? 20? Kayak ganti-ganti pengen nyari suaranya yang enak yang mana nih gitu Oke Gitu ganti-ganti pelak Terus stiker Mobil ini tuh gue dapet warnanya hijau Ijo tua Bagus sih Terus gue biasa kayak Eh mobil Jepang kayaknya warna putih lucu nih Warna putih Gue stikerin Stikerin warna putih Kayak udah berapa lama Eh ganti warna hitam deh Ganti warna hitam stikerin lagi hitam Ganti warna merah deh Stikerin lagi merah Pas stiker merah terakhir gue kelentek kan Anjing catnya rusak semua Ya udah akhirnya gue ngecat warna putih Berarti ini udah repaint full repaint ya? Bukan stiker lagi Udah bukan stiker lagi Ini kalo dari obrolannya nih Kayaknya gue tangkap lo itu orangnya gak gampang puas ya? Iya Mesti bener-bener dapet yang Ah banget Baru lo berhenti Iya gak berhenti juga sih Kalo udah dapet Nyari lagi yang apa yang bisa diganti Iya maksudnya Misalnya di velak nih Iya iya Lu udah dapet yang lo mau Abis itu lo berhenti abis itu baru lo pindah ke tempat lain Ah betul Ah bodi deh bodi Sampai lo akhirnya dapet Yang gue suka banget Iya Jadi udah berapa? 10 juta Oh iya Kalo di total-total sih Di handphone gue catatannya udah sekitar 110 juta ya pengeluarannya Belum termasuk mobil Jadi total-total ya 130-140 mungkin Mobilnya ya? Iya Ayo Udah terlalu mahal sih Iya tapi Pertanyaannya cuma satu Wah kenapa gitu Maksudnya apa yang spesial dari Cresida ini sampe lo spend duit hampir 100 juta Udah kecantol sih mas Udah jatuh hati ya? Udah kecantol, udah kecemplung Udah jatuh hati ya? Ya udah iya Gila ya Cresida sampe dibuild sampe 100 juta Dan ini lo udah puas belum sama hasilnya? Puas sih belum sih Masih banyak yang pengen dirapihin pastinya Oke Mobil kayak mau rapih tuh gak rapi-rapi gak sih mas? Karena mau rapihin yang ini eh Yang ini kenalan Iya Oke udah deh sekarang kita coba lihat nih Modifikasinya apa aja nih Ini yang berarti full restorasi tuh Full repaint ya Full repaint Kalo dari body kitnya sendiri ini gimana mas? Body kit ini standar sih Benar-benar standar dari bawaannya Dan memang lo beli kondisinya body kitnya masih bagus? Masih lumayan oke Oke Jadi gak ada yang diganti body-body Paling ini nih Spion kan tadinya disini Spion tadi disamping Pindah jadi spion tanduk di depan Ini kenapa nih? Biar bisa nyuruduk orang apa gimana? Karena looksnya sih Looksnya Dan ternyata pake spion kayak gini tuh jauh lebih enak Kalo lo nyetir gini kan spion kiri kanan tuh kayak nengok-nengok terus kan Ini tinggal ngelirik depan doang Serius deh enak Bener-bener Serius deh enak Serius deh enak Ini Ini Bahasa-bahasa ngeracunin orang Gue udah sering ngeracunin orang mas Oke gak bakal kena ya? Mungkin kena tapi maksudnya ya Jangan sekarang dulu gitu loh Oke berarti ganti posisi spion Terus ini berapa duit mas spion kayak gini mas? Kayak gini ini murah lah Ini bikinan Bandung Oh lokal ya? Sekitar 500an lah 500an Oke terus Ini repaint satu body nih Berapa duit mas? Repaint satu body kemarin tuh kena 10 juta kayaknya 10 juta ya? Oke Itu udah termasuk ganti di STNK belum sih? Enggak STNK gue masih hijau Mohon maaf pak Kepada papa samsa Papa polis sekitarnya Kalo misalnya ketemu mobil ini Coba tolong dikasih edukasi Bagaimana cara Dikasih lewat aja Gimana cara mengganti warna mobil di STNK Oke Nanti gue tulis sendiri deh warnanya Di STNK Terus apa lagi nih? Lampu nih Ini lampu nih kalo menurut gue masih Kinis-kinis banget nih gitu kan Lampu ini kemarin butek Jadi gue ganti lagi Ganti berarti Lampu ini aja sih Kalo headlampnya Iya ketauan masih butek banget nih Butek Belum dicuci sih Terus apalagi ya Ini lampu ini berapa duit nih? Ini kan kalo kita ngomongin mobil-mobil atro ini Perintilan Perintilan ini yang mahal kan? Ini berapa duit? Ini 150 ribu Sebiji Sebiji berarti kanan kiri 300 Oke Apalagi nih kita lihat Apalagi ya Ini coba lihat nih Ini kalo list-list kayak gininya Masih ori Gak pernah diganti sih Gak pernah diganti sih ya Ya kalo hujan bocor-bocor dikit lah Hah? Iya kayaknya Ada space ya soalnya Ada, ada Ada longgar-longgar Belum dirapihin Jadi kalo hujan lo mau gak mau lo kesi payung sini? Iya harus dilap-lapin gitu Ini definisi penggunaan mobil yang menurut gue agak kebalik Kalo kita kan pake mobil kan biar gak kepanasan, biar gak kehujanan Kalo ini kepanasan terus sih Kepanasan terus? Engga sih AC nya dingin Tapi kalo hujan air masuk? Air masuk Emang gak bisa rap Oh mesti ganti karet ya? Ganti karet Lu gak ada niatan ganti karet semuanya full ganti karet gitu? Mau sih Belum ketemu tempatnya Sama fokusnya masih belum kesitu Oh masih ada hal yang belum ketemu dia? Iya Gue buka boleh ya? Boleh silahkan Kita buka boy Nah kan Ini baru buka pintu aja dikasih lihat Setirnya bisa cepat pasang Jangan takut Ada lagi setirnya Ini setirnya dia juga? Iya Gue pernah pake ini juga Kayaknya Iya bener lagi anjir Ini bener loh bisa dipasang loh? Bisa Terus dipindah Bang gue duduk ya Duduk silahkan Ini bisa dipasang nih tuh Cuma tinggal dibuka bautnya doang nih kayaknya Lucu kan? Ya Allah Kayaknya ini kayak makanan piring dinikahan Iya Ceram tang-tang baru nikah Ini setirnya Apa ini? Setir ini Made in mana ya? Ada tulisannya kalo gak salah made in jepang deh ini Made in jepang Bukan nari bukan Tapi ada nama ya Nama gue kan real Leonard Terus pas gue beli ini Tapi kayaknya emang ini ada mereknya deh Iya makanya Gue dapet Leonard loh Ya udahlah Setir gue ini berarti Ini bos kita beli sendiri berarti? Bos kita beli sendiri Terpisah Terpisah Berapa duitnya mas? Setir 1,5 Bos kit 600 600 ribu 600 ribu Ini anaknya pake setir ini adalah Ya lo parkir nih Setirnya lo bawa pulang aja Mobil gak bakal bisa nyolong udah fix Mobil aman Aman Biasanya dipake di mobil-mobil balap nih Betul Puternya kemana sih? Kanan ya? Oh harus di Oh ada yang dipencet ya? Diklik ya Oh kan baru dia kepasang Jok 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 kayaknya ini udah ganti Jok udah ganti Ini bahannya fiber Mas ini berapa duit mas? Apa tuh? Joknya? Jok ini? 2,5 2,5 juta satu doang? Satu biji Belum sama railnya Railnya custom lagi Karena dudukannya kan Beda-beda Custom railnya berapa tuh? Gopel Custom railnya 500an lah 500 ribu ya Ini gue juga joknya juga masih bagus ya jok bawaan Kalau jok bawaannya masih lumayan Itu bawaannya trim? Enggak Warnanya emang gitu Merah marun Interiornya pun kan merah marun semua Iya Iya Gitu Nah inilah salah satu kelebihannya Cresida itu bisa dibilang tuh dulu tuh mobil Bisa dibilang mobil elegan lah pada masanya Iya Jadi dia joknya tuh udah empuk-empuk gitu Kayak sofa lah ya Ya kayak sofa Dan dia senada Ini semua dong? Ininya masih nyala semua? Electrical segala macemnya? Nyala semua Jendela nyala Semua nyala Coba kita lihat Tuh shifter Shifter Shifternya ini gede banget ya Ini berapa duit? Ya paling 300 lah ya Apa tuh shifter? Shifter murah 90 ribu 90 ribu? Terus itu sarungnya shifter gue bikin sendiri Kreatif ya Nih boy Teman-teman bisa lihat nih Kalau zaman-zaman dulu tuh mobil elegana tuh enak bahannya Ini bahannya apa ya? Kulit ya? Eh bukan kulit ya Blue Drew gitu Tuh Dia tuh dipakai duduk tuh empuk Empuk abis Literally empuk gitu loh Kayak Kayak dipakai buat Ah enak juga Buat duduk Buat duduk Terus Tadi lu bilang kenal pot ya? Kenal pot Diapain? Berarti ganti full system Full system udah Header udah ganti Tapi kayak kemarin tuh pengen nyari suara yang enak Suara yang garang Udah dapet suara yang garang Di jalan tol Anjing berisik banget Ganti yang halus Gitu loh Oh Masih Tapi udah selesai belum kenal pot? Kenal pot Sekarang sih udah nyaman sih Udah puas sih Udah nyaman, oke Nah sekarang gue mau bertanya mas Pengalaman lo pake mobil ini? Pengalaman? Pengalaman paling enak Maksudnya paling yang Ih anjir gue gak nyangka lo Gue bisa dapet pengalaman ini Pake mobil ini Yang enaknya Satu lagi pengalaman yang paling Wah bang Kayak abis gue dikerjain Pengalaman yang paling enak Pengalaman yang paling enak Yang gue seneng sih Kemarin gue bawa mobil ini ke Jogja Bareng sama Bini Pulang ke rumahnya Terus kayak Di jalan tol Kayak anjing di mobil Enak banget gue mau ngebut kan Jalan tol Situ kan kosong kan? Wah nyaman Iya nyaman banget Terus kalau buruknya sih Udah terlalu banyak sih Dari yang Water pumpnya Jebol Terus pipa Pipa radiator jebol Alternator? Alternator masih aman Masih bisa Belum pernah rusak? Belum Mungkin harus diganti ya Udah tua kayak juga nih Alternator Terus apa lagi ya? Ya paling kalau yang Gak enaknya sih Waktu mesin belum sehat sih Oh Iya Ada aja kayak overheat lah segala macem Harus berhenti Terus kemarin gue di flyover itu Lagi jalanan naik Tiba-tiba mobilnya mati Mati pas gue carain Ini kenapa ya Kenapa ya Gue yakin ini pasti sepele Akhirnya gue nungguin Dibenerin sama montir gue kan Jagokan dia Kayak Gak nyampe 5 menit Udah udah bisa hidup Gitu lah Makanya mobil tua ini kayak Kadang-kadang suka iseng dia Ada hal-hal yang Apa ya Gak masuk logika gitu ya Iya punya perasaan sih dia pasti Kalau lagi seneng AC nya dingin banget Kalau lagi ngampek AC nya panas gitu Hahaha Itu Kayaknya bukan gerga ramut Bukan Bukan ya Emang mobilnya Ada sensornya kayaknya Iya Sensornya kayaknya Oke Mas lo masih ingin gak Lo ganti velgnya dimana Ganti velg ini di Mana ya Deket Di ASR sih Yoi Tempatnya yang di Mampang Di Mampang ya benar-benar Raja Bali ya Raja Bali di Jakarta Selatan Gimana mas pengalaman ganti velg disana Ganti velg disana sih oke banget sih Apa pelayanannya Pelayanannya sangat memuaskan Mas-masnya pada baik Terus kayak bener-bener sabar gitu loh Dan Telaten banget hati-hati banget masangnya Dan hasilnya Mantap banget Hasilnya mantap dan gak diganti-ganti selama Udah setahun lebih Lebih ya Mas 2 tahun kayaknya Iya Ini kalo seinget gue tuh Kita 2019 nih waktu itu lo ganti Seinget gue ya Makanya gue bilang Wah velgnya belum mau diganti lagi nih Udah paling cantik sih Cocok banget Nah ini udah hampir 2 tahun nih Lo punya pengalaman gak enak gak? Tentang velgnya Tentang velg ini Pengalamannya enak terus sih Karena emang udah pas Pertama kali dipasang Ya udah Udah pas Terus apa ET-nya segala macem udah pas Fitment-nya udah pas Ya udah Enak Udah ketemu soalnya lah ya Jadi gak repot Iya Mas Roh ya pertanyaan terakhir nih Lo ada ini gak Apa namanya Kritik atau saran untuk HSR Wheel? Kritik atau saran Untuk HSR Semoga Pelak-pelaknya yang baru-baru makin keren Ya kan Terus kayak Kualitasnya makin bagus Sukses terus Itu aja sih Oke Kalo gitu thank you Bang Roy Thank you banget Ini ada instagramnya di bawah sini Kalo misalnya kalian juga pengguna mobil tua Kalian bisa tanya Ngobrol-ngobrol Sharing Sharing Yang pasti Ini mobil gue lakuin gokil sih Apalagi kalo misalnya dia Pakai setir ini Kita cobain apa? Oke Bang Roy sekali lagi thank you banyak Makasih banyak Makasih banyak Segitu dulu Boy Ya siapa bilang HSRW cuma buat mobil baru nih Buat retro juga masih masuk Ya kan Jangan lupa Boy Ingat pelak ingat HSRW Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa